Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Bimedia Seperti biasa pada segmen Donjuan Love ini Saya kembali menghadirkan rakan saya Ini salah satu sahabat saya, dia sekarang sebagai UKM Nah kenapa dipanggil ke sini atau datang ke sini Karena beliau ini akan menceritakan sesuatu Apa teman? Ya kan, apa yang tau Ya jadi pokoknya Ada satu proses perubahan Ada sesuatu yang mengubah hidup Bang Lola ini Sehingga menjadi seperti sekarang Kenapa dia memilih UKM Dan bagaimana awalnya bisa menjadi pengusaha Atau produsen kopi ya Bang? Betul Nah mungkin intro dulu Bang Nama mungkin ada yang nanti kepincut Oke, halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Mas Rullah Sekarang saya sebagai pelaku usaha Usaha UMKM di Kota Bandar Lampung Udah statusnya sudah apa? Status sudah punya anak Anak sudah dua, istri satu, aja cukup Alhamdulillah Oh aja, pakai aja aja Bang Ada kemungkinan nama? Oh itu nanti aja, bakal air ya Bang Ketika lihat itu nanti apa? Lihat situasi Satu aja cukup Alhamdulillah cukup Anak dua Anak sudah dua Nah Bang yang menarik kan Bang Rullah pernah bercerita Mungkin bisa di-share ke teman-teman agan-agan Bimen dan Bimenwati Jadi sebutannya untuk pemirsa Don't You Want Life ini yang laki-laki itu Bimen Bimenwati Yang perempuan itu Bimenwati Oke oke Gitu Apa sih Bang yang menggerakkan seorang Bang Rullah untuk menjadi seorang produsen kopi seperti sekarang? Iya Awalnya Bang ini apa gitu? Kerja di mana? Sebelum bergelut di wirausaha atau wirauswasa tadi produsen kopi ini Saya seorang karyawan Mas Jadi seorang karyawan Di salah satu perusahaan bang swasta nasional lah gitu Selama beberapa tahun Kurang lebih Pas sepuluh tahun sih Karena teman-teman dapat pengharganya sepuluh tahun masa kerja Waaayy Gila Ternyata bercerara ke prop Waaayy Jadi awalnya Ini sebenarnya langsung aja ya Karena sebelum kerja itu juga Mengalami hal-hal masa-masa sulit gitu Karena orang tua dari petani Bapak itu petani buruh juga Terus ibu-ibu rumah tangga Jadi ekonomi memang dibawa banget gitu Jadi saat itu sempet mau kuliah juga dulu Karena orang tua gak ada biaya Nah jadi Lulus SMA Sempet Gak daftar kuliah tuh Kawan-kawan daftar semua kan Aku gak daftar Karena gak ada biaya itu Akhirnya pas lagi Malam-malam nongkrong sama kawan Eh lu kuliah dong Ketanya anak-anak Yang lulus S1 aja banyak yang gak kerja Apalagi yang lulus SMA Dari situ mikir juga Wah iya juga Tapi kan Akhirnya pas besok-besoknya mikir ya Mikir Terus itu ada salah satu perguruan tinggi Bagi ngasih biaya siswa harga murah gitu kan Biaya sekolah murah Nah dari situ aku daftar sendiri Diem-diem Jadi orang tua gak tau waktu itu Biayanya? Biayanya waktu itu Kebetulan aku ikut organisasi kan Organisasi pramuka segala macem Jadi sering ngelati-ngelati itu Dapat honor kecil-kecilan Dari situ Terus berkembang Jadi bayar kuliahnya dari Kerja samping kan pernah juga Jadi kerja parwaktu Sambil kuliah Di salah satu restoran Nah itu Pas kerja di situ Hasil kuliah anjuro Karena seminggu masuk Seminggu Enggak Karena sip-sipan waktu itu Nah itu Jadi Akhirnya berhenti dari situ Yang honor Tetap jalan Terus sampai selesai deh Selesai alhamdulillah Dan langsung Daftar di itu Salah satu perusahaan bank itu kan Di bank ini di mana bang? Nah di bank ini waktu itu Berapa lama itu? Masuk 2008 loh Masuk 2008 Pertengahan bulan Juni Itu alhamdulillah Berjalan lancar gitu Karena kan melalui seleksi banyak orang Yang diterima Kita masuk gitu Rejekinya kali ya Rejekinya Rejekinya Nah dari mulai masuk itu Alhamdulillah Karena waktu itu masih bujang kan Menerima gaji Wah gede banget nih Berapa langgan gaji waktu itu? Waktu itu Mas 2, Berapa gitu Tahun 2008 Iya Jadi udah lumayan lah Biasa megang honor dulu kan Paling Hanya beberapa ratus berbulan Tunggu dibagi 3 bulan sekali Dan nunggu Dana bos ya Bener Jadi pas Ini keluar Dapet Wah seneng banget Alhamdulillah Dari situ udah mulai Perekonomian udah mulai naik Terus Kerja juga Alhamdulillah gitu Yang gak Terlalu cemerlang banget Tapi Karir ranjak gitu kan Sampai terakhir Itu Disampai Ke level supervisor nya lah Supervisor nya naik Terus Pas Pertengahan Pada awalnya sih Ketemu orang gitu Ketemu pak ustaz Segala macem Bilang Kenapa kerja di bank gitu kan Ya aku pikir Karena perekonomian segala macem Terus Berkaitan dengan riba Aku pikir waktu itu masih ngeles-ngeles aja Cari pembenaran Ke sana sini Karena Alesan aku waktu itu Kita kan cuma kerja Cuma ngasih jasa gitu lah Sebagai Ini Belum ada rasa Ini terguga ya Belum Masih karena nyaman gitu kan Masih karena nyaman gitu kan Masih karena nyaman aja lah gitu kan Terus Terus Semakin Lama Jalan Sekitar tahun 2016 Awal Itu Aku nerima Video Kalau udah mulai whatsapp tuh kalau gak salah Bidu 16 ya Udah mulai Udah mulai gitu ya Aku nerima Di Gru apa Japri Waktu ya Ada video masuk lah gitu Tentang Salah satu motivator di Nasional Indonesia sih Dia Dari videonya pak sabto Tentang Dia ngebahas tentang Masalah bahaya riba itu Terus itu berkaitan dengan Diri beliau Berpengalaman dengan Tentang riba gitu Tentang jatuh bangunnya di riba Nah Setelah saya denger itu kok Kayak ada yang mancet di hati Tentang Ngena banget nih video ini gitu kan Ngena banget Nah Mulai dari situ Mulai cari-cari tuh Di internet Mulai kepo Mulai kepo Mulai kepo nyari-nyari Di internet Setelah pulang kerja ngeliat Cerama-cerama gitu kan Emang waktu itu Ada yang Ada yang pro kontra ya Karena ada sebagian ulama Sebagian ini juga Membolehkan Ada yang sebagian lagi Memang melarang gitu kan Nah Kalau aku waktu itu cenderungnya ke Yang memang melarang itu Karena memang Dapat penjelasan gamblang banget itu Dari Mentor Satori Sugiarto itu Karena Dia sudah mengalami sendiri Dari situ sih Udah ada yang pengen berubah hijrah Terus Ya waktu itu Sari dipotong Itu sama istri juga gak Pagi itu Oh iya Istri juga Kebetulan sama Jadi istri juga Di satu perusahaan Kami juga ketemunya di situ Bujang gadisnya dulu 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 dia Ketemu di kantor Dari pagi sampai sore Pagi sampai sore Ketemu Akhirnya lama-lama Awal Udah Udah Yakin Oke Kita harus berhenti Aku ngobrol sama istri kan Kita harus berhenti Kita cari rezeki yang lain Tempat yang lain Mudah-mudahan Si Allah gak bantu Dengan niat kita yang Memang Karena Rencana Pada awalnya Istri juga Ragu Ragu Terus gimana Anak-anak segala macem Karena Kalau misalnya Rencananya sih Memang langsung Barangan keluar Barangan keluar Nah Disitu juga Aku agak bimbang dikit Semakin lama Semakin lama Aku ngeliat di postingan Postingan Ada namanya Dari Pasabtu Adi Dan Ada grupnya juga Masyarakatan terlibat Di grup Facebook Aku sering share ke istri aja Karena kan Aku pengen nyeramain istri Gak bisa tuh Karena Pengetahuan aku juga Masih kurang Ini ilmu masih Ngerasa belum ada Apa-apanya Akhirnya Ketika ada postingan bagus Aku share ke istri Karena waktu itu aku masuk di grup FWA nya Jadi Kalau ada postingan bagus Tentang ini Ngebahas masalah riba Masalah aku kirim aja Ke WA nya istri Jadi biar dia ngebaca Mungkin dari situ dia Mulai berubah juga Mulai Oke Kita Hijrah Gitu Terus Alhamdulillah Waktu itu Memang ada Apa Mulai Perampingan Perusahaan Saya Dan Istri Mengajukan Mengajukan Pensiun dini Pada awalnya sih Istri dulu Aku pikir kan Karena waktu itu Oh iya Pas Ketengahan 2017 itu Istri sedang Lagi hamil Lagi hamil kan Lagi hamil Tinggal 3 bulan lagi Atau 2 bulan lagi Mulahiran Pengajukan Memang itu sudah Mengajukan Cuman waktu itu Belum disetujui Karena Ditolak Pengajuan istri Akhirnya Sampai anak lahir Selesai Diajukan lagi Belum juga tuh Akhirnya pas Sudah beberapa bulan Aku yang ngajuin Mengajuin Ini lagi Apa Pengajuan Resign Pengajuan Pensiun dini Akhirnya langsung ditujui Jadi pas 2 Desember 2017 Itu Pengajuan Sikit Pengajuan November ya Enggak pengajuan Oktober Jadi mundur-mundur Kenanya di Desember Desember 2017 Itu langsung Disetujui Oke Pertangkal 1 Langsung Aku Keluar Terus Yang istri Alhamdulillah juga Disetujui pas Bulan Januari Januari 2018 Dia Baru keluarnya Gitu sih mas Tadi dapat penghargaan Berarti Kim Slong Nung Hariri kita King Yu Kind New revenues To To New 那 A New 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 Terima kasih.